Senang-senang, bersenang-senang bagaimana? Difasilitasi oleh sosial media Berjoget-joget Ya enggak sih? Bermain musik yang memekakkan telinga Itu adalah kebiasaan orang-orang Yang ketika Nabi Isa diangkat ke atas langit Dan Muhammad belum diangkat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rosut Mereka sukanya bersenang-senang Kemudian mereka suka berperang Sekarang juga sedang kejadian Dua hari yang lalu ada di maju lawan Anak usia seperti teman-teman di sini Masuk geng motor Kemudian dikejar pak polisi Masuk ke dalam rumah orang Kemudian secara sengaja Menghabisi ayahnya yang ada di dalam rumah itu Di depan anaknya yang masih kecil Dan ada istrinya Dan ayahnya dibunuh di depan keluarganya Dan itu dilakukan oleh teman-teman Seusia kalian teman-teman Seusia teman-teman di sini 16 tahun 15 tahun Itu adalah perbuatan orang-orang di jaman Janji dia teman-teman Sekarang sudah mulai nampak lagi Untunglah teman-teman Dipersatukan di sekolah Jambalmur Insya Allah dijaga Islamnya dijaga agamanya Lalu apa hobinya lagi teman-teman Hobinya adalah Jika punya kurang Maka wanita Dan anak-anak Di bawah pulang Dijadikan muda Kalau mereka senang Dengan wanita itu Maka dipekerjakan di rumahnya Itu adalah perbuatan Orang-orang jahili Yang sekarang sudah mulai Kelihatan lagi Bahwa banyak berdua-berdua Yang suka memaklengkan Orang-orang jahili Pria-pria Mau membawa Yang kemana Pria-pria Dengan judul Healing Iya kan Bawa aku dong Pak Aku kemana healing Nah Usulillah Amin Amin Apalagi perbuatan Di jaman jahili Ya Itu teman-teman Ketika mereka Merasa Bangga Merasa Bahagia Merasa Mereka pergi ke Sa'bah Wah Oh merasa Bukan Mereka justru Membawa makanan Membuat patung Memberpatung dari makanan Kemudian mereka Menyembahnya Salah satu yang pilih terjadi Di mesin adalah Weh Berasa Diberi Pasang Ada potong Kemudian Berharap di tahun ke depan Akan panjang umur Akan sehat Akan sukses Bentuk berhala Tidak kita sadari Dan sampai sekarang Masih saja ada Apa yang kita lakukan Kan tidak doanya kepada Allah Tapi medianya adalah Benda Yang benda itu diwujudkan Di setiap waktu tertentu Selalu ada Sama berhala itu Mereka buat dua-dua Mereka bentuk sedemikian rupa Kemudian mereka berdoa Katanya kepada Tuhan Katanya berhala di depan mereka Dalam besi buang-buang Dalam besi makanan Nah untuk Allah ini Dan yang paling patah Teman-temanku Yang paling patah adik-adikku adalah Mereka menolak kehadiran Anak-anak perempuan Kalau anak perempuan Lahir Maka bayi itu Langsung dibawa ke tengah burung patir Dikorek lubang Kedalam dua meter Bayinya diletakkan di dalam Lalu ditimun Dengan tanah Hidup-hidup Sekarang juga sudah mulai Banyak kelihatan Seperti itu Walaupun jauh dari Luar sekolah kita Sudah-mudahan Insya Allah Kejadian itu Teman-teman Beratus-ratus tahun Sehingga Pergi ke buah hiraf Untuk menenangkan dirinya Tertemunlah seorang Yang kaya raya Di arah pada waktu itu Namanya Syah Syah Siapa? Syah Syah ini Setelah akan memasukkan Punya cucu Menjadi seorang penyair Yang terkenal Syah Syah ini teman-teman Belum masuk islam Tapi sudah islam Kenapa? Setiap ada Bayi yang Ingin dikubur Maka dia Menyelamatkannya Karena dia orang terkaya Rasulullah kita dulu Sepat orang yang kaya Teman-teman Rasulullah kita adalah Pedagang Bagaimana cara menepusnya Suatu kali Ada perempuan Yang menangis Terseduh-seduh Tuhan saja Bantu hamba Hamba baru saja Melahirkan anak perempuan Besok Kata suami hamba Anak hamba Akan dibawa ke gurun Untuk dikubur Bersama bayi-bayi Yang lahir pada hari ini Maka suasa saat Meminta Ayah-ayah Untuk berkumpul Di rumahnya Wahai Ayah-ayah Yang mempunyai Hinti Apa yang akan kalian lakukan Dengan anak perempuan kalian Kenapa kalian melakukan itu Kepada Kepada Dari Dari Maka mereka berkata Perempuan itu Tidak hanya gunanya Betul Ada perempuan itu Bisa Saya cuma nangis saja Perempuan itu Kerjanya hanya Normal saja Kayak itu perempuan loh Dan perempuan itu Tidak bisa Pergi buat perang Perempuan itu Tidak bisa Membantu Perekonomian Keluarga Perempuan itu Tidak punya Pintar Perempuan itu Tidak pintar Belajar Itu adalah Pembelaan Ayah-ayah Dari bayi-bayi Yang baru lahir Hari itu Maka Sya Sya Aku kata Sudah Tidak Akan Beli Bayi-bayi Ini Berapa Yang kalian Minta Dari Satu Orang Bayi Maka Salah seorang yang paling Lisi Di antara Orang-orang Tapi itu Orang-orang Jaya Berkata Aku Meminta Dua ekor Unta Yang sedang Habis Sepuluh Bulan Dan itu Kalau Dirupiahkan Bisa Sekitar 50 juta 100 juta Mungkin Pada waktu itu Karena Ustaz Sangat mahal Itu Satu 50 juta Jadi Kalau Dua 100 juta Jadi Satu Bayi Mereka Mau Lepaskan Dihidupkan Itu 100 juta Bayangkan Kalau Ada Tuhan Maka Sya Harus Memuatkan Satu Bila Untung Sya Itu Orang Yang Disegari Di Kota Itu Teman Teman Maka Tidak Ada Yang Berani Tapi Kalau Seperti Kita Ketika Kita Berusaha Bersaankan Bayi Perempuan Maka Kita Akan Dikuburkan Di Hidup Bersamaan Kita Begitulah Kekejaman Alam Raja Tidak 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 Berperi Kemanusiaan Mereka Suka Berperang Mereka Dekat Tidak Mengapa Tidak Lalu Mereka Mendatangi Kemahumah Orang Yang Tidak Mereka Supaya Dan Membatalkan Satu Persatu Begitu Haut Akan Darah Maka Rasul Allah Suatu Kali Pergi Naik Ke Gua Hiro Bersembunyi Saat Itu Pada Malam Malam Ramadan 17 Ramadan Tiba-tiba Cahaya Dari Tidak Turut Huuu 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 Malai Kaji Berdata Lalu Huuu Kalau Kalian Kalau Kak Ibrie Tiba-tiba Lagi Sendiri Datang Ada Orang Kaget Gak Kaget Betapapun Kuat Yang Kau 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 Kemudian Turun Menyembuh Pai Manusia Memakai Baju Putih Berti Lalu Mendekatinya Beliau Kekasit Dan Mundur Tapi Kau 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 Baca Rasulullah Dalam Pengakas Kau 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 Kemaju Lagi Membuat Rasulullah Mundur Sampai Mundur 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 Dan Rasulullah Terpojok Sama Diri Cik Lalu Berkata Saya Tidak Bisa Membaca Tuan Saya Tidak Bisa Membaca Tulis Tapi Malekat Jibril Lalu Meluk Dan Membacakan Kurat Al-Alam Sampai Lalu Kemudian Malaikat Jibril Menghilang, meninggalkan Rasulullah Dalam keadaan kedinginan Karena cahaya yang memenangkannya itu Menimbulkan rasa diri Yang sangat ditambah ketakutan Maka Rasulullah menuruni Bukit dengan tergesa-gesa Walau mungkin beliau tersandung Mungkin beliau terjatuh Karena normalnya mungkin itu teman-teman Kalau kita ingin Itu bisa dikepu Waktunya dalam 2 jam Jadi bukan Kalau Kak Ibris dulu pernah naik gunung itu Iya, sombong Kalau Kak Ibris pernah naik gunung Naik gunung dari bawah Sampai ke Gunung Sinabung itu 2 jam setengah Berarti Seperti Gunung Sinabung Tingginya kalau Gunung Sinabung itu 2.168 meter Tinggi teman-teman Tapi Nauti Mulau penuhinya dengan sesuatu Cepat mungkin karena tetap Ketakutannya Lalu pulang ke gudang rumahnya Khadijah bukan istrinya Bisa Rasulullah Kemudian dibukakan oleh Siti Khadijah Dan Rasulullah langsung berlari ke tempat tidurnya Dan berkata Tolong menimuti saya Tolong menimuti saya Karena ketakutannya setelah bertemu dengan Laika Jibril Maka Siti Khadijah menyelimutinya Rasulullah sakit seketika Siti Khadijah Istri Rasulullah yang pertama Kemudian menemui Pakannya yang sudah tua Yang belum mati-mati Karena kata Pakannya Aku tidak akan mati Sebelum aku Menjumpai sebuah peristiwa Yang aku nanti-nanti Pakannya itu pendekat Maka Siti Khadijah pergi ke Pakannya Pakannya Malam ini aku menemukan Kejadian yang aneh Pendekatron berkata Apa yang kau temukan Khadijah Suamiku baru pulang Dan dia kedinginan Kenapa dia bisa kedinginan Katanya dia bertemu dengan seseorang Aku pernah memalaikat Jibril Lalu apa yang dilakukannya Dia memeluk suamiku Dan mengucapkan beberapa Kata Lalu pendekatron berkata Syukur puji Tuhan Bahwa aku akhirnya bisa meninggal dengan tenang Kamu jangan takut Malaikat itu adalah Malaikat putusan Allah Dan suamimu hari ini Resmi menjadi Utusan Allah Menjadi Rasul Kita dijang Bingung Apa itu Rasul Rasul adalah yang menjump Rasulullah adalah Yang menyempurnakan Tiga kitab sebelumnya Ada yang kau suka apa Taurat Zabud Dan Nabi yang terakhir itu Ternyata adalah Suamimu Bersiaplah Untuk menerima Inahan Bersiaplah Untuk menerima Cacian Bersiaplah Untuk menerima Penolongan Tidak dijangimu Lalu apakah kami Artinya kami Akan dibenci Papak Aku pemain berkata Itu sudah Jalannya Da'wah Jalannya Da'wah Tidak pernah Menyenangkan Jalannya Da'wah Tidak pernah Merasa enak Jalannya Da'wah Tidak pernah diserima dengan baik Maka setelah itu Mbaknya meninggal dunia Mbaknya sudah tahu Bahwa setelah Nabi Isa Akan ada penggantinya Yaitu Rasulullah kita Nabi Muhammad Teman-teman Peristiwa itu disebut Kemudian hari menjadi Luzul Kenapa kita harus Mengikuti Quran Karena Quran Sudah mengatur hidup kita Mulai dari atas Sampai lagi Mulai dari yang remeh-rebet Sampai yang penting Yang penting apa? Salah satunya adalah Ketika terjadi Pembunuhan Di masa Nabi Musa Tercatat dalam Al-Quran Ada yang tahu itu? Ada Salah satu Salah satu Pembunuhan yang terkenal Yang dicatatkan dalam Al-Quran adalah Seorang Peng Ganja uang Ganja uang Ganja uang apa ya Kalau bisa misalnya ya? Rentenir ya Sekarang saya ingin tanya Pernah dengar orang yang terjerat Pijaman online ya? Pernah ya? Itu namanya Rentenir Pijaman online itu Pekerjaan yang baik Atau tidak baik Atau tidak baik Jadi orang yang Menghubungakan uang Itu baik Atau tidak Jadi kalau dia dibunuh Itu baik Atau tidak Tapi dia orang Tidak baik Lalu bolehkah Kita membunuh Orang yang tidak baik Tidak Kalau tidak Dalam posisi Berperang Maka ketika ada Seorang Rentenir Dibunuh oleh saudaranya Kemudian Mayatnya Diletakkan Di depan kota Karena waktu itu Banyak berkumpul Suku-suku yang berbeda Saudaranya berharap Yang membunuh itu Eh Yang terbunuh itu Akan dituduhlah Suku-suku tandingannya Tapi tidak ada Satupun yang mengakui Bahwa Ada mereka Membunuh orang ini Maka lalu dipanggilah Nabi Musa Teman-teman Nabi Musa berkata Ini adalah perkara Yang sangat gampang Kalian cari Sapi Betina Yang tidak muda Yang tidak tua Lalu sembelih Sapi betina itu Kuliti Kulitnya Kemudian Selimuti Kemayahnya Lalu orang-orang bertanya Sapi betina Sapi betina Sapi betina yang tidak muda Yang tidak tua Dimana kami mencarinya Apakah ada Salah satu Yang punut Cincirnya Lalu Nabi Musa berkata Cari Cari sapi betina Sapi betina yang diurus oleh Anak yatim Teman-teman Lalu ketika Anak itu beranjak Seusia Kalian Ibunya berkata Wahai anakmu Ayahmu Meninggalkan warisan Untukmu di hutan Apa itu ibu Sapi Seekor anak Sapi Mungkin usianya Sudah setiap bulan Kau pergi Lalu kau jual Paharga 500 dirham Maka anak itu Datang ke dalam Hutan Teman-teman Sapi itu Tidak pernah menunjukkan Wajahnya di depan Manusia Tapi ketika dia tahu Yang datang adalah Pemiliknya Sapi itu keluar Lalu dengan mudah Dilikat lehernya Di bawah Pupinggir Hutan Ia menjualnya Dengan 500 dirham Kemudian datang Malaikat teman-teman Malaikat seperti Yang menjumpai Rasulullah Lalu berkata Hai anak kecil Hai mudah Aku ingin Membeli sapi ini Dari Berapa Harganya Waktu Ini harganya 500 dirham Aku tidak Mau membelinya Dengan 500 dirham Aku ingin Menawar harga Sapi ini Jadi berapa Aku ingin Menawar Sapi ini Seharga 1000 dirham Dijual 500 dirham Ditawar 500 dirham Ada kecantungan Tidak minta Ibuku berpesan Tapi ini Harganya 500 dirham Tukankah harga Yang ketawarkan Lebih banyak Tidak Aku adalah Anak yang menurut Pada ibuku Harganya tidak mungkin Perlubikan Dari 500 dirham Maka Malaikat itu pergi Anak itu pulang Dan melapor Kepada ibunya Ibu Tapi lah Tidak laku Kenapa Harganya terlalu mahal Tidak Ada paman Yang membelinya Dengan harga Sang seri Dengan harga 1000 dirham Wah Ya sudah Kalau begitu Besok kamu Jual Dengan harga 1000 dirham Maka Keesokan hari Jarak Lagi Sapi 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 Sama Malah Datang lagi Wah Ya Yang muda Berapa Harga Sapi Sapi Ibu Ini Harganya 1000 dirham Aku Ingin Menawarnya Aku Tidak Mau Harganya 1000 dirham Berapa Harga Yang Kau Tawarkan Tuhan Aku Ingin Membelinya Dengan Harga 5000 dirham Tidak Mau Ibu Kupir Harganya Ini 1000 dirham Tapi Aku Ingin Membelinya 5000 dirham Tidak Bisa Masa Masa Ibu Tidak Mau Kupasan Maka Malaikat Itu Pergi Anak Itu Pulang Ibu Tidak Laku Lagi Tadi Ada Yang Tawar Dan 5000 dirham Ya Tidak Besok Dual Dengan Harga 5000 dirham Maka Makin Sehingga Bingung Tapi Dia Tidak Bisa Menjualnya Maka Akhirnya Ibunya Berkata Anakku Jika Harga Yang Dikawarkan Pantas Menurutmu Maka Lepas Saja Sabimu Aku Tidak Akan Memberikan Angkalan Kepadamu Karena Aku Yakin Kau Anak Yang Patuh Kepadamu Anak Ini Adalah Anak Yakin Yang Patuh Kepada Ibunya Maka Esokan Harinya Dikanya Berapa Sabi Berapa Kau Beli Udah Betul Betul Aja Jangan Dikikkan Aja Maka Malaikat Berkata Nanti Ada Yang Membelinya Kau Berikan Harga Sedilai Satu Juta Jirham Malaikat Itu Pergi Teman Teman Siapa Yang Membelinya Malaikat Bukan Keluarga Yang Yang Tadi Anggota Keluarganya Dibunuh Teman Teman Mereka Butuh Kulit Tubuh Sapinya Maka Mereka Datang Dan Membeli Sapi Itu Dengan Satu Juta Jirham Kemudian Dipenggal Sapinya Diambil Kulitnya Lalu Kulitnya Diselimuti Ke Mayat Itu Mayat Itu Lalu Bagus Teman Teman Dan Menunjuk Saudaranya Yang Telah Membunuh Kulan Itu Yang Membunuh Lalu Mayat Itu Kembali Mati Itu Membuktikan Bahwa Mati Suri Itu Ada Jadi Kalau ada yang bilang Mana Mati Suri Bahwa Al-Quran Telah Menjelaskan Mati Suri Itu Ada Mati Suri Desde Lagi Seben 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 Jangan Sampai Sembilan Hari Kerai Ini Kita Ngeserong Kita Ngeserong Ngeserong Lintup Ingat teman-teman Ada sembilan hari lagi Supaya mata kita sempatku Dan bawa Al-Quran itulah Masih penyelamat kita di hari-hari Demian kita dari Kak Ibrie Semoga bermanfaat Kalau ada kata-kata Kak Ibrie yang salah Mohon dimaafkan Dan kepada Allah Kak Ibrie Mohon ampun dari Wahoy Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Masya Allah Wa'alaikum warahmatullahi Terima kasih Yaitu tadi Adalah kisah Yang luar biasa Yang disampaikan Dan itu bukan merupakan dongeng ya Itu adalah kisah yang nyata Terjadi pada Zaman terdahulu Yang diukir dan dilukisan Di dalam Al-Quran Semoga Kita semua yang berada disini Menjadi generasi-generasi Yang mencintai Al-Quran Amin Amin Ya Allah Amin Berikutnya apa kegiatan Anak-anak ini Sebelumnya Kita ucapkan terima kasih dulu Sama Kak Indri Sama Bapak Terima kasih Kalau menyempatkan waktunya Aku hadir kesini Jangan nampak-nampak Datang ke Terima kasih Terima kasih